Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 29 April 2021, berjudul Iman Bartimeus yang buta kepada kasih karunia Allah dihargai. Ayat intinya terdapat di dalam Markus 10 ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, rabuni supaya aku dapat melihat. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kitab Pagi ini, Iman Bartimeus yang buta kepada kasih karunia Allah dihargai. Sebagai bukti seseorang sudah diubahkan oleh anugerah Allah adalah sebagai berikut. Pertama, contoh konkret meniru Iman Bartimeus yang buta, namun ia menghargai kasih karunia Allah adalah bila mana orang Kristen mau menghargai pengorbanan Kristus bagi dirinya dan kehidupan Kristus itu terlihat dalam kehidupannya sehari-hari kemana saja ia pergi. Tidak seorang pun yang masih mempunyai cadangan dalam hidupnya yang dapat menjadi murid Kristus ataupun menjadi teman kerjanya. Apabila manusia menghargai akan keselamatan yang besar itu, maka pengorbanan diri yang dilihat di dalam kehidupan Kristus akan terlihat dalam hidup mereka itu juga. Kemana saja ia pergi, dengan gembiranya mereka itu akan mengikut dia. Kedua, contoh konkret meniru Iman Bartimeus yang buta, namun ia menghargai kasih karunia Allah adalah bila mana orang Kristen mau dengan sungguh-sungguh berpaling dari cemoh karena adanya pemberian Kristus yang penuh kemurahan hati itu. Yesus telah memberikan cawan berkat kepada mereka yang merasa bahwa mereka kaya dan aku telah memperkaya diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Dan mereka telah berpaling dengan cemoh dari pemberian yang penuh kemurahan hati itu. Dia yang merasa sempurna, dia yang berpikir bahwa dirinya cukup baik dan puas dengan keadaannya, tidak berupaya supaya ikut serta memperoleh kasih karunia dan kebenaran Kristus. Ketiga, contoh konkret meniru Iman Bartimeus yang buta, namun ia menghargai kasih karunia Allah adalah bila mana orang Kristen mau menerima dan menghargai serta memuliakan Yesus oleh belas kasihan dan kelemah lembutan tabiatnya yang datang ke atas dunia ini sehingga melayakkan orang itu masuk ke dalam kerajaannya. Kesabaran dan kelemah lembutan dalam kesalahan tidak dihargai oleh orang kafir atau orang Yahudi. Pernyataan yang dibuat oleh Musa dengan ilham roh kudus bahwa dialah orang yang paling lemah lembut di atas dunia ini tidak dihargai oleh orang-orang pada zamannya sebagai suatu pujian. Malah itu menimbulkan belas kasihan atau kejijikan. Tetapi Yesus menempatkan kelemah lembutan di antara persyaratan utama untuk kerajaannya. Dalam kehidupan dan tabiatnya sendiri, keindahan ilahi dari kasih karunia yang berharga ini dinyatakan. Keempat, contoh konkret meniru Iman Bartimeus yang buta, namun ia menghargai kasih karunia Allah adalah bila mana hidup orang Kristen itu telah diikat dengan sungguh-sungguh oleh rantai emas janji abadi dengan kehidupan Allah. Dia yang telah memberikan hidupnya kepada Allah dalam pelayanan untuk anak-anaknya dihubungkan dengan dia yang mempunyai segala sumber yang tersedia di alam semesta. Hidupnya diikat oleh rantai emas janji abadi dengan kehidupan Allah. Tuhan tidak akan menggagalkannya pada waktu sedang menderita dan memerlukan sesuatu. Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19 Dan pada saat keperluan akhir, orang yang murah hati akan menemukan tempat perlindungan dalam kemurahan juru selamat yang penuh kasih sayang itu dan akan diterima ke tempat yang abadi. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!